Intro Sahabat Kompas.com Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menolak keras aturan baru Menteri Ketenaga Kerjaan. Peraturan itu berisi manfaat jaminan hari tua atau JHT baru bisa diklaim pekerja saat memasuki usia 56 tahun. Menurut Said, aturan ini merugikan buruh, terutama jika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Adapun uang JHT menjadi bekal bagi para buruh untuk bertahan hidup ketika terkena PHK. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah menekan peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT hanya dapat dicairkan jika usia peserta BP Jam Sostek mencapai 56 tahun. PJS Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jam Sostek, Dian Agung Senolaji menambahkan, hal ini sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004. Kata Dian, program JHT bertujuan untuk menjamin peserta menerima uang tunai pada saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia, sehingga pekerja memilih ketabungan ketika memasuki masa pensiun. Peserta pun masih bisa melakukan pencairan sebagian saldo JHT sebesar 30% untuk kepemilikan rumah, atau 10% untuk keperluan lain, dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun. Sedangkan untuk pencairan saldo JHT secara penuh hanya dapat dilakukan saat peserta mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.